Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini kita akan unboxing sebuah Wi-Fi repeater router AP Pixling model LV WR 09 ini rencana akan saya gunakan sebagai Wi-Fi router di tempat saya Oke ini cara koneksinya ada di sini sangat gampang di sini ada caranya kemudian kita lihat fiturnya ini ada dia menggunakan 110-230 volt bisa wireless line client support dengan WPA encryption bisa SSID semuanya dari sini tak perlu saya bacakan satu-satu ada semua tinggal dilihat aja di kotaknya Oke ini rencana akan saya menggunakan sebagai Wi-Fi router di tempat saya karena ada sport-spot yang tidak sinyal Wi-Fi nya kecil gitu karena kebetulan saya taruh Oh apa kan namanya pemancar Wi-Fi saya itu di luar rumah jadi ada masuk ke dalam rumah itu ada kamar yang paling ujung itu dapat sinyalnya kecil dan di halaman belakang dapat sinyalnya kecil dengan ini saya harapkan sinyalnya bisa di repeater sehingga besar besar Oke kita langsung saja unboxing apa aja paket yang kita dapatkan kita buka dulu kotaknya pajak yang kita dapat Oke ini dia penampilannya Pixling Hai Mini router ada empat antine katanya ini dua antine penerima dan dua antine pemancar jadi biasanya kan hanya dua antine gitu satu penerima selalu mancar ini ada empat antine jadi masing-masing dua kemudian Hai colokannya soketnya ini seperti ini ini sudah soket model untuk Indonesia bisa dilepas seperti ini Hai dia bisa dilepas-lepas Oke disini sudah WPS jadi ini kalau kita pengen settingnya cepat ya tinggal pencet WPS saja dia akan ambil langsung sinyal ruter yang terdekat kemudian dia akan menambahkan penamanya jadi extension dan passwordnya ngikutin yang lama kemudian kita mendapatkan sebuah internet kabel ini berguna untuk kita setting awal kalau mau disetting pakai komputer nanti kita coba ya Hai kemudian mendapatkan user guide ya hanya itu aja ini saya beli dengan harga 165.000 rupiah kita Hai keunggulan dari alat ini yang memiliki lima mode ya pertama sebagai wireless router mode mode ini model defaultnya Hai jadi dari internet masuk ke alat ini kemudian di apa di sinyal wi-fi nya dipancarkan kemudian bisa sebagai klien jadi ada wi-fi ada sinyal memancar wi-fi terus dia terima terus komputernya melalui kabelan sini jadi sini ada kabelan ke ethernet ada kebaruan ada kabelan ada kabelan kemudian sebagai repeater mode jadi dia masing-masing dari pemancar wi-fi diterima ke sini di sini akan memancarkan lagi wi-fi itu nanti mode ketiga ini yang akan saya pakai kemudian ada mode keempat sebagai access point jadi dari lancor ke sini kemudian dipancarkan wi-fi nya kemudian mode wispi di klien router mode seperti itu jadi ada lima mode bisa kawan-kawan baca langsung atau di-capture silakan saya akan menggunakan mode yang ketiga yaitu sebagai wi-fi router ya sebagai repeater wi-fi repeater caranya adalah kita nyalakan kemudian kita connect nanti pakai kabelan saya akan kabelan rencana sebenarnya ada mode yang gampang tadi yang katanya pakai WPS tapi saya akan pakai kabelan karena saya mau mengubah juga passwordnya juga ya kemudian kita pergi ke alamat IP ini selanjutnya kita pilih modenya apa repeater ini kemudian set password dan selesai nanti kita coba oke sekarang kita coba langsung aja ya setting untuk setting ada dua cara ya bisa dari handphone bisa juga dari laptop seperti ini dan bisa dua cara dengan menggunakan kabelan seperti ini ini saya pakai kabelan atau dengan kita ambil wi-fi nya jadi dia pada saat pertama tuh sebenarnya udah ada wi-fi seperti ini kita buka nih namanya wireless n ini nah kita bisa pakai wi-fi nya itu untuk koneksi ke dia jadi bisa pilih kabelan bisa pakai wi-fi nya ini saya karena pakai komputer saya pakai kabelan aja kemudian kita ke alamat IP ini atau bisa dilihat di apa di kertasnya ini karena bisa jadi berbeda kemudian kita connect aja langsung submit karena awalnya ini tidak ada password nah seperti ini kemudian kita ke wizard nih kita pilih kita mau pakai kalau saya karena pengen pakai mode repeater maka saya pilih mode repeater tinggal klik next Hai titul Hai nanti dia akan mencari wi-fi yang ada sekitar rumah kita nah saya akan wi-fi dkwifi ini akan saya extend ke dan ini kita masukin security key wi-fi kita yang masukkan dulu oke setelah kita masukin security key wi-fi di rumah kita selanjutnya kita next aja kita tunggu sampai selesai hai 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 nah ini sudah selesai seperti ini jadi dia ada deka wi-fi ada deka wi-fi extender Hai dia nanti ada wi-fi baru dengan nama belakangnya extender jadi kawan-kawan bisa lihat di sini udah ada di sini udah ada deka wi-fi extender nah ini bisa kita coba koneksikan ke sini konek Hai nah kita masukkan security key yang tadi udah langsung otomatis dia connect ah sekarang kita juga bisa mengganti passwordnya ya jadi ini statusnya statusnya udah kita lihat deka wi-fi menjadi deka wi-fi extender nah kalau tadi kan passwordnya masih pakai password default ya sosial itu sama dengan passwordnya Hai eh itu kita wifi kita yang pertama nah sekarang kita akan rubah passwordnya nah sekarang kita tekan wireless ini nah disini awalnya dia pakai open ya awalnya ini di set open nah ini harus kita pakai wpa key kita pilih sekuritinya wpa nah ini nanti kita pas masukkan password yang kita inginkan jadi terserah kita baru kita apply jadi password yang tadi kita rubah gitu jadi beda dengan password wi-fi kita yang utama yang master bisa kita set sendiri passwordnya Oh ya untuk password ke ke routernya pun bisa kita rubah jadi kita pilih di sistem ini kita pilih password nah password hasilnya ini adalah admin ini bisa kita rubah juga kalau kita ingin protect juga si routernya terserah kita mau apa passwordnya hai 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 play Hai jadi password rooternya udah saya rubah kemudian password si wi-fi extendernya juga udah saya rubah seperti itu nah selanjutnya saya akan tes kita tes kecepatannya ya setelah kita pakai wi-fi router ini kita bandingkan dengan wi-fi aslinya nanti Hai Oke sekarang kita coba ya pakai jaringan 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 dkwifi extender ya kita tes tesnya berapa hai oke spites dimana spitesnya ya Hai spites saya coba ya ok spites kita tes hai 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 ya lama sekali dia mencari server Oke dapat Telkom Indonesia kita tes menggunakan speed test ini pakai yang extender ya kita lihat jangan dihiraukan kalau ada suara tangisan itu suara tangisan Hai anak mikocil ya hanya dapat 10,7 mbps dan untuk unggahnya 3,76 kita tes sekali lagi coba kita tes sekali lagi karena kita penasaran saya penasaran bukan kita penasaran tes sekali lagi kalau saya perhatikan ini sepertinya drop dia drop hanya 10 mbps nah kalau kita bandingkan nanti kita pakai Wi-Fi aslinya ya oke hanya segitu aja ya sepertinya 10 mbps dan Hai tiga oke 10 dan 3,8 ya sekarang saya coba pakai Wi-Fi aslinya ya kita coba pakai Wi-Fi aslinya nah Dekka Wi-Fi nah saya konekkan ketika Wi-Fi padahal Dekka Wi-Fi ini hanya berapa bar ya kecil sekali kita coba kita coba kita coba kita coba kita coba Dekka Wi-Fi yang hanya 4 bar bisa malah 18 mbps padahal hanya 4 bar gitu sementara yang tadi yang pixeling yang kelihatannya full drop malah ke 10 mbps untuk kecepatan unggahnya mirip jadi untuk kecepatan undunya aja yang drop oke ini aja sharing saya untuk kawan-kawan semua mengenai fix link Wi-Fi repeater model LVWR 09 kalau menurut saya Wi-Fi ini terlalu sebagai repeater ya terlalu banyak drop untuk kecepatan tapi kalau mungkin kalau dihubungkan langsung pakai kabel ke pemancar utamanya mungkin tidak drop cuma kalau dihubungkan pakai kabel ya rasanya kurang bermanfaat juga gitu kecuali dia mau kita jadiin access point gitu itu aja sharing saya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua nanti akan saya coba tes dia melawan TP-Link ya saya punya juga repeater lain yang merek TP-Link dengan harga mirip-mirip sekitar 165 dengan 162 ribu jadi mirip-mirip selisih sedikit tapi dulu waktu saya beli masih murah TP-Link tersebut sekitar 120an tapi sekarang saya cek udah 165 jadi 162 jadi udah mirip-mirip harganya sama si Pixling ini nanti akan saya buatkan videonya dia melawan TP-Link Oke kawan-kawan itu aja sharing saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati